Kalau orang tidak teliti membaca sejarah Islam dan tidak teliti membaca sumber-sumber ajaran agama Islam, orang akan mengira bahwa Islam ini hanya urusannya orang-orang tua. Padahal kalau kita lihat, para pendukung Nabi pada saat Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, itu lebih banyak anak-anak muda umurnya 18 tahun seperti Usama bin Zaid, ada Mus'ab bin Umair 20 tahun, 21 tahun, Imam Ali umurnya masih 17 tahun, dan banyak lagi tokoh-tokoh muda yang mendukung Nabi. Bahkan gubernur Madinah yang pertama Mus'ab bin Umair itu anak muda umur 20 tahun. Juga gubernur atau wali kota Mekah pada waktu itu adalah anak muda. Usama bin Zaid pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima ekspedisi dengan pasukan besar ke perbatasan Syam. Bahkan beberapa sahabat yang tua-tua memprotes. Kenapa tidak dipilih panglima yang sudah umurnya cukup? Nabi mengatakan, Usama ini dan orang tuanya adalah pendukung-pendukungku. Dan kata Nabi, Sudah sejak awal ke Nabianku, anak-anak muda mendukungku, bahkan orang-orang tua itu melawanku. Rasulullah SAW pernah juga membaca sebuah ayat dari surat Al-Hadid, di mana dikatakan di situ, jangan kau seperti ahlil kitab, yang telah berlalu masa yang panjang, mereka menjadi tua, tapi tidak bertambah dari mereka, kecuali kekerasan hati mereka, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Pernah juga datang seorang perempuan tua kepada Nabi, dia minta Nabi mendoakannya masuk surga, tapi Nabi mengatakan, di surga tidak ada perempuan tua. Perempuan tua itu sedih, tapi Nabi kemudian tertawa dan mengatakan, jangan khawatir, kamu akan masuk surga. Tapi sebelum kamu masuk surga, Allah akan menjadikan kamu muda. Ini cerita yang suka dipakai oleh orang untuk menggambarkan humor Rasulullah, tapi sesungguhnya ada pesan yang sangat kuat, bahwa Islam Allah SWT itu, menghargai kemudahan, sehingga setiap orang yang masuk surga, dijadikan muda lebih dahulu. Demikianlah, selamat hari Sumpah Pemuda, tahun 2018, mudah-mudahan Sumpah Pemuda pada tahun ini, bisa menjadi sumber inspirasi, sumber semangat bagi anak-anak muda kita, untuk terus berkarya, dan melahirkan inovasi-inovasi, serta sumbangan-sumbangan konkret, kepada sesamanya, khususnya di negeri kita ini, Indonesia. Terima kasih. Sampai Pemuda,